Sampai jumpa di video selanjutnya Orang kalau dalam bekerja Dikatakan akas Itu biasanya cepat kerjanya Secara umum begitu ya Ini resi-resi halaman Ada dua orang Yang satu ini kalau ngeresihi Jam yang satunya itu 15 menit Sama bersihnya misalkannya Berarti akas yang mana? Yang lebih cepat apa yang lebih lambat? Yang lebih cepat Tapi kalau orang akas sholat Itu justru yang lama sholatnya Tadi dikatakan bahwa orang yang konit adalah Orang yang panjang Yang lama berdirinya Rukunya Sujudnya Semakin lama dia berdiri Ruku dan sujud Maka semakin bagus Berarti dia memang betul-betul menikmati itu Dan sangat kangen dengan Tuhannya Namun Tentunya tidak digebiah-uyah Bahwa semua sholat harus lama Dilihat dulu posisinya Sebagaimana Rasulullah SAW Beliau menyatakan Iza amma ahadukum Iza amma ahadukum Fali khofif Kalau kalian dipilih menjadi imam Sholat Fali khofif Maka ringankanlah sholatnya Jangan lama-lama Fa'inna fihimul kabir Karena diantara Makmum itu ada yang kabir Siapa? Orang-orang yang tua Kita jangan menjadikan standarnya diri kita Imamnya umur 35 Senang olahraga Pisan Kawat Makmumnya umur 65 70 Wis watu Wis melengkung badannya Wis loyo Jangan disamakan Wis sayek sayek ya Datang ke masjidnya Untung-untungan Ya nyampe Maka Kalau kamu jadi imam Fali khofif Ringankan Maksudnya perpendek Panjang berdirinya Rukunya Sujudnya Karena ada orang tua Wassohir Ada anak kecil Ada anak kecil Kecil kadang-kadang gak kantian Sholat Kira-kira selat jajan Akhirnya ribut Karena suwene Kemudian Walmarid Ada orang yang sakit Sakit yang masih mampu Untuk berangkat sholat Kalau sakit yang gak mampu Kan dia gak wajib Berjamaah Ini orang ada Sakit tapi masih mampu Untuk melaksanakan sholat Tapi kalau diperberat Lama Dia akan semakin Merasa sakit Misalkan Misalkan gini Duh ini Rodok Rodok munek-munek Ngeluh Tapi masih bisa sholat Itu kalau diperlama Akan parah Kemudian Wadhal hajah Ada orang yang punya Kepentingan Ditelepon Morat Tuhan Cepetan ya Nang Rene ya Terus sholat dulu Imamnya sholat Terus Kepikiran Mikir jadinya Maka ringankan Tapi kata Rasulullah Kalau kamu jadi imam Ringankan Tapi kalau kamu sholat sendirian Panjangkan Sesuai kemauanmu Kehendakmu Terserah mau berapa lama Asal ada batasannya Jangan sampai melewati batas waktu Sholat duhur sampai jam limau Sholatnya saking suwene Tetap-tap diukur Ini kebaplasan Nah jadi intinya adalah Secara asal Sholat semakin lama Rukunya Sujudnya Berdirinya Tentu semakin baik Pengecualian kalau Menjadi imam Maka Ringankanlah Namun Kata ringankanlah Ini juga harus ada Ukurannya Coba Kita mengatakan Sesuatu panjang pendek Acuannya apa Seperti contoh ya Saya motret ayam Sepret ayam Jumbo Nggak ada pembandingnya Susah juga ya Wah disitu dipasang Ada drum Wow Ini drum tinggi ini Berarti dukur Termasuk dukur Soalnya Ada acuannya Ada ukurannya Artinya Rasulullah mengatakan Paliu Khovi Pendekanlah itu Tetap ada standarnya Nggak di aur Asal pendek Apa barometernya Ukurannya Ya Rasulullah Rasulullah itu Kalau sholatnya pendek Itu baca surat apa Bagaimana cara bacanya Itu standarnya Jadi jangan Dibikin standar Pribadi sendiri Wah katanya Rasulullah Saya pernah Ini ngaji betul Saya pernah ngaji Waktu SMP SMA itu Ngaji di kampung Dan rutin Tiap malam saya ngaji Saya juga Termasuk Kalau Biasanya bawa Corong Keliling kampung Nanti pasang Debaan Guru saya itu bilang Nek jenenge makmum Iku ya penumpang Sakarpe imam Kata ngebut Kata ugal-ugalan Terserah Padahal Kalau saya jawab Pak sopir Nek ugal-ugalan Biasanya harap Hubungi nomor ini Jika sopir ugal-ugalan Jadi ada yang berpendapat Bahwa makmum itu Semangut Mau cepat Tetap Walaupun ringan Karena itu ada standar Standarnya siapa? Ya Rasulullah Rasulullah itu Kalau ringan Baca surat apa? Kalau sedang baca apa? Kalau panjang Baca surat apa? Rasulullah Solat Itu biasanya Kalau ringan Biasanya baca Sabihis Kemudian Surat Al-Ghoshiyah Surat Ad-Duhah Ya Ada juga Solat sunnah Hanya baca Seperti solat sunnah Ba'diyah Ba'diyah maghrib Atau Qobliyah subuh Quliyah Ayuhal kafirun Dan Qulwala itu Solat sunnah Memang diringankan Ya Tapi Ketika sedang Wah Rasulullah mungkin Membaca Surat-surat Di Juz 28 29 Tapi kalau panjang Ketika solat sendirian Rasulullah bacanya apa? Al-Baqoro Ali Imran An-Nisa Jadi jangan Membuat standar sendiri Artinya Ringankanlah itu Bukan menurut Feelingnya sendiri Jadi diringankan Bacaannya sudah Cepat Sehingga tidak ada Tajwid yang diterapkan Ilmu tajwidnya Tidak ada Panjang pendek Salah Makhrud salah Wadah Saking ngiritnya Nanti Wallah Dholin Amin Yasin Allah Wakbar Rokat kedua Al-Iblami Allah Wakbar Ya Walaupun Itu termasuk ayat Tapi Ya ada barometernya Intinya gini Secara asal Orang yang Solatnya Lama Panjang Itu adalah Yang terbaik Karena Konit tadi adalah Man atola Sujudahu Sujuduhu Waruku'uhu Dan seterusnya Tapi kalau Jadi imam Maka Ringankan lama Nggak ringan pun Ada barometernya Ada ukurannya Siapa? Solatnya Rasulullah Sallallahu Dan jangan sampai Menghilangkan Tumak Ninah Karena itu bagian dari Rukun solat Artinya Tumak Ninah itu adalah Ketika satu gerakan Kita lakukan Maka tulang-tulang Kita harus benar-benar Posisi sempurna Ruku Benar-benar Sudah posisi ruku Sempurna Jangan Belum nyampe Udah balik lagi Mendal Itu tidak ada Tumak Ninah Dan solatnya Tidak sah Ada seorang Laki-laki Yang Datang Ke Masjid Nabawi Di saat ada Rasulullah dan para sahabat Laki-laki ini Solat Cepat sekali Setelah solat Laki-laki ini Mengucapkan salam Kepada Rasulullah Assalamualaikum Waalaikumsalam Rasulullah mengatakan Soli Solat lagi Kamu belum solat Solat lagi Laki-laki ini Salam lagi Dijawab lagi Solat kamu Diulang lagi Sampai tiga kali Lalu bertanya Kenapa saya disuruh Mengulang Kamu solatnya Terlalu cepat Jadi Lebih baik Panjang Apalagi sendirian Tapi kalau Menjadi imam Ya diringankan Tapi tetap ada Batasannya Ada standarnya Tidak asal-asalan Dan juga tidak Menghilangkan Bagusnya bacaan Serta adanya Tumak Nina Demikian Allah alam sallam